Jumat ini kegiatan rumah ibadah mulai boleh beroperasi. Kegiatan keagamaan yang ditekankan adalah bersifat rutin dengan tetap memperhatikan kapasitas 50% jamaah dan menjaga jarak. Lalu tempat usaha, tempat kerja, serta perkantoran mulai 8 Juni sudah dibuka, tapi dengan kapasitas pegawai yang masuk kerja maksimal 50%. Masih di tanggal 8 Juni, kegiatan perindustrian, pergudangan, ritel pertokohan yang berdiri sendiri bisa beroperasi dengan kapasitas pekerja juga 50%. Begitu juga untuk rumah makan yang stand alone, bisa beroperasi di tanggal yang sama dengan kapasitas tamu dibatasi 50% dan memperhatikan physical distancing. Untuk kegiatan sosial budaya, baik yang outdoor, termasuk museum dan galeri, juga dibuka tanggal 8 Juni. Sementara untuk pusat belanja atau pasar non-pangan, bisa beroperasi tanggal 15 Juni dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan untuk taman rekreasi indoor dan outdoor, bisa dibuka pada tanggal 20 atau 21 Juni, namun balita, ibu hamil, dan lansia dilarang masuk. Penggunaan masker di luar ruangan tetap menjadi kewajiban dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi 250 ribu rupiah. Masa transisi fase pertama ini akan terus dievaluasi hingga akhir Juni 2020. Dan di masa ini, pelanggaran terhadap aturan PCB lain, seperti berkendaraan umum dan juga lalu lintas, akan tetap dikenakan sanksi. Luli Kurniawan, Adi Kurniawan, Jakarta.